Sahabat yang budiman, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi suatu kisah nyata yang dialami oleh seorang anak perempuan. Di mana anak perempuan ini sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri karena suatu kekurangan. Lalu kekurangan apa yang anak itu miliki, hingga orang tuanya sendiri tidak mengharapkan dirinya. Mari dengarkan kisahnya, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Kisah berawal dari seorang anak perempuan bernama Savitri. Ia kini menjadi seorang mahasiswi terbaik di salah satu universitas ternama di suatu kota. Namun prestasi gemilang yang ia dapatkan, tidak seindah perjalanan hidupnya. Savitri sangat terpukul dan sangat sedih, Kala ia mengetahui bahwa orang tua yang selama ini merawat dan menjaganya, Bukanlah orang tua kandungnya, Melainkan orang lain yang tidak ada hubungan darah dengannya. Namun walaupun demikian, Savitri sangat bersyukur memiliki orang tua angkat yang begitu menyayangi dan mencintai setulus hati. Sehingga dengan ketulusannya merawat Savitri, Mereka berdua sengaja menyimpan rahasia besar dari Savitri Karena takut melihat anaknya bersedih akan nasib dirinya. Dan mereka takut Savitri terluka dengan sikap orang tuanya, Karena ayah ibu Savitri tidak mengharapkan Savitri lahir ke dunia. Karena mereka sangat malu dengan kondisi Savitri yang melahir tanpa jari-jari tangan. Banyak sekali orang tua yang membesarkan dan berusaha merawat anaknya, Walau apapun keadaannya. Banyak sekali orang tua yang berjuang dan berkorban, Demi melihat anaknya bisa hidup semakin lama di dunia. Namun berbeda dengan nasib yang dialami oleh Savitri. Ayah ibunya dengan tega membuang dirinya. Bahkan tak pernah ia ingin mengetahui keadaan Savitri. Hingga dirinya tumbuh menjadi perempuan hebat dengan berjuta prestasi di sekolahnya. Tak pernah terbayangkan oleh Savitri. Ia memiliki kisah hidup yang begitu sangat melukai perasaannya. Dimana di saat Savitri akan kehilangan sosok ibu. Yang selama ini memberinya kasih sayang yang sangat tulus. Savitri pun mendapat kabar bahwa dirinya bukanlah anak kandung. Dari orang tua yang selama ini menjaga dan merawatnya. Di tengah penyakit yang terus menggerogoti sang ibu. Ia tak ingin meninggalkan Savitri dengan sebuah rahasia. Yang selama ini ia simpan dengan sangat rapi. Sehingga sebelum ia meninggal dunia. Sang ibu berwasiat bahwa jangan pernah Savitri merasa dendam. Dan membenci orang tua kandungnya. Karena ulah perbuatannya. Karena walau bagaimanapun mereka adalah ayah ibu Savitri yang meski ia hormati dan hargai. Namun apa yang terjadi? Di saat ibu angkat Savitri meninggal dunia. Savitri mencoba mencari keberadaan orang tuanya. Dan ternyata Savitri memiliki empat adik. Yang semuanya mendapatkan fisik yang lengkap. Tidak seperti dirinya. Sehingga mereka disayang dan dimanja oleh ayah ibunya Savitri. Savitri dengan berjuta kekecewaan mengatakan bahwa dirinya anak kandung dari ayah ibunya. Namun mereka tak ingin menerima Savitri. Dan tidak sudi mengakui Savitri sebagai anaknya. Mereka anggap Savitri telah tiada dan tak pernah ada di dunia. Savitri betul-betul merasa sedih. Ia seakan tak percaya ada orang tua setega dan sekejam orang tuanya. Akhirnya Savitri kembali ke rumah orang tua angkatnya dengan berjuta kekecewaan dalam hatinya. Dan Savitri mencoba menerima segala kenyataan hidup walau terasa berat, walau terasa sulit. Savitri pun berusaha melangsungkan hidup kembali tanpa ibu angkat. Dan tanpa orang tua kandung. Kini ia mengurus ayah angkatnya yang semakin sempurna. Savitri bertekad akan membahagiakan ayahnya yang selama ini selalu ada untuknya. Sekuat dan semampu. Savitri berjuang keras demi membanggakan ayahnya. Demikianlah sahabat kisah nyata paling mengharukan yang terjadi kepada seorang anak perempuan. Yang tidak diharapkan orang tuanya. Karena suatu kekurangan. Semoga kisah nyata ini memberi kita suatu hikmah dan pelajaran. Bahwa jangan pernah terpikirkan di benak seluruh orang tua di dunia. Untuk membuang atau menelantarkan anaknya. Walau apapun kondisinya. Mungkin saja. Anak yang kau anggap lemah. Anak yang kau anggap penuh dengan kekurangan. Anak yang kau anggap tak mampu untuk bisa sukses di kemudian hari. Mungkin saja dia akan membahagiakan atau menyayangimu. Kalau orang tua membutuhkan kasih sayang dari anaknya di masa tua nanti. Dan apapun kesalahan orang tua kepada kita anaknya. Mereka tetap orang tua kita yang telah mengandung dan melahirkan kita. Maka berbaktilah kepadanya. Agar kita mendapatkan keberkahan. Semoga seluruh orang tua selalu mencintai dan menyayangi anaknya. Walau anaknya memiliki kekurangan. Seperti dalam kisah ini. Dan jika diantara kita ada yang bernasib seperti Savitri. Yang diceritakan dalam kisah ini. Semoga ia diberi ketabahan dan diberi kekuatan untuk terus berusaha. Untuk meluluhkan hati orang tuanya. Sehingga mereka terbuka mata hatinya. Dan menerima kembali keberadaan anaknya di dunia. Amin. Amin. Amin.